Paling baik untuk aku dan keluargaku adalah aku dan istri. Kalau memang saya nyaman, nyuci piring setelah makan. Kalau memang saya nyaman, bantuin istri vakum di rumah. Kalau memang saya nyaman, gantungin jemuran gitu kan. Bahkan pakaian istri pun saya gantungin gitu kan di jemuran. Kalau memang saya nyaman, ya kenapa saya nggak lakukan? Saya mikirnya gitu. Kita coba menciptakan suasana kerja yang inklusif. Kita coba menciptakan suasana kerja yang tidak diskriminatif. Baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Caranya as simple as membuat environment yang nyaman. Ketika kita meeting, kita memastikan suara semua orang didengar. Dan tentu ketika achievement sudah ada, ketika proyek sudah berjalan, give credit where credit is due. Berikan recognition, berikan pujian kepada siapapun yang memberikan hasil yang terbaik gitu. Regardless dari gendernya. Perlu ada tempat kerja yang ramah bagi perempuan gitu ya. Kita tahu perempuan sebenarnya berkontribusi pada banyak hal di negara ini. Perannya harusnya diikut sertakan, dilibatkan. Pesan aku dari laki-laki ke laki-laki. Kita sama-sama dukung perempuan-perempuan dalam hidup kita. Itu bisa ibu kita, bisa adik, bisa istri kita, anak kita gitu. Kita sama-sama berikan dukungan. Kita sama-sama gandeng tangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Baik di tempat kerja, baik di bisnis, dimanapun, dalam keluarga juga. Selalu support, selalu beli ruang dan waktu buat mereka. Karena mereka sama, hatnya sama kayak kita. Selamat sore dan selamat datang bapak dan ibu tamu undangan yang kami hormati dalam acara Indonesia World Ceremony. The UN Women 2022 Indonesia Women's Empowerment Principle Awards. Boleh beri tepuk tangannya dong untuk kita semua. Tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada para tamu kehormatan, para pemenang dan juga para peserta yang sudah hadir di ruangan hari ini. Maupun yang menyaksikan secara live melalui akun Facebook kami dan juga Youtube IBCWi. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Senang sekali, hari ini saya Rani Raj akan memandu jalannya acara hari ini. Dan sebelum acara dimulai, saya ingin menjelaskan bagi peserta yang memerlukan terjemahan, Anda akan diberikan alat penerjemah oleh tim Panetia. So, before we begin, for participants who need interpretation, you will be given the translation advice, devised by the committee. Baik, hari ini kita akan mengikuti rangkaian acara Indonesia Awarding Ceremony sebagai bagian dari UN Women 2022 Asia Pacific Women's Empowerment Principle Award. Nah, kira-kira apa sih UN Women Asia Pacific Web Awards itu? Penghargaan ini merupakan penghargaan UN Women 2022 Asia Pacific Web bertujuan untuk tentunya mendorong, mengapresiasi dan juga mengakui upaya individu maupun pelaku bisnis yang mempromosikan budaya bisnis inklusif gender dan pencapaian kesetaraan gender di Asia Pacific. Dan sebagai informasi bahwa prinsip pemberdayaan perempuan atau Women's Empowerment Principles telah diluncurkan di seluruh dunia oleh UN Women dan UN Global Compact pada tahun 2010. isinya terdiri atas kumpulan tujuh prinsip holistik yang mendukung bisnis untuk memajukan kesetaraan gender di tempat kerja, tempat usaha, dan juga komunitas. Nah, UN Women Asia Pacific Web Awards diluncurkan pertama kali pada tahun 2020 melalui We Empower Asia, sebuah program kerjasama UN Women yang didukung oleh Uni Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang memimpin serta perempuan yang berpartisipasi di Indonesia, lalu China, India, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jadi acara penghargaan serupa juga dilaksanakan dan berlangsung di tujuh negara tersebut luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong untuk Indonesia Web Awards. Melalui kemitraan dengan Investing in Women pada tahun 2021, ajang penghargaan Web Awards 2022 diselenggarakan dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah Australia melalui Departemen Foreign Affairs and Threat DFAT sebagai bagian dari kemitraan strategis UN Women dan DFAT di Asia Pasifik. Di Indonesia, Web Awards diedakan oleh UN Women bersama dengan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau yang mungkin kita lebih kenal dengan IBCW ya. Kita berkumpul pada kesempatan kali ini tentunya bapak dan ibu sekalian karena kita percaya bahwa gender equality means good business. Tujuh? Tujuh ya? Bahwa gender equality means good business dengan semakin banyaknya kesempatan yang diberikan bagi perempuan untuk memimpin, berpartisipasi, dan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi, maka sektor bisnis akan semakin maju dan dengan demikian akan mendukung pencapaian ekonomi nasional yang inklusif dan pastinya berkelanjutan. Nah, untuk itu mari kita buka rangkaian acara kita dengan menyaksikan video kick-off UN Women 2022 Indonesia Web Awards. Selamat menyaksikan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 416 perusahaan nasional dan multinasional di Indonesia pada Juni 2020, diketahui bahwa upaya pengarus utamaan gender di lingkungan kerja telah meningkatkan keuntungan secara signifikan bagi perusahaan yang menerapkannya. Sebanyak 32 perusahaan mengalami kenaikan profit sebesar 5-10%, bahkan 18% perusahaan mengalami kenaikan profit hingga 15-20%. Dalam upaya mengajak pelaku usaha untuk mengambil komitmen dan melakukan tindakan nyata demi mendukung kestaraan gender, UN Women Indonesia menyelenggarakan Women's Empowerment Principles Awards atau yang dikenal dengan WAPS Awards. Ajang ini bertujuan untuk memberikan penghargaan bagi dunia usaha Indonesia, termasuk inisiatif dari perusahaan, startup, dan usaha kecil menengah yang berkontribusi menciptakan budaya bisnis inklusif gender di Indonesia dan Asia Pasifik. Selain itu, ajang ini juga memobilisasi lebih banyak bisnis di Indonesia untuk menandatangani dan menerapkan prinsip pemberdayaan perempuan atau Women's Empowerment Principles dalam usaha. Berikut adalah ketujuh prinsip WAPS bagi dunia bisnis. Kepemimpinan yang mendukung kestaraan gender. Memperlakukan perempuan dan laki-laki secara setara. Menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan seluruh pekerja baik perempuan dan laki-laki. Mendorong pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi bagi perempuan. Menjalankan pengembangan usaha, rantai pasokan, dan praktik pemasaran yang memberdayakan perempuan. Mempromosikan kesetaraan melalui inisiatif komunitas dan advokasi. Serta, mengukur dan melaporkan kemajuan yang diperoleh dalam mencapai kesetaraan gender. Di tahun 2022, WAPS Awards diselenggarakan oleh UN Women Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW. Memberikan penghargaan melalui lima kategori. Komitmen kepemimpinan. Tempat kerja yang inklusif gender. Tempat niaga yang responsif gender. Transparansi dan pelaporan. Pelibatan masyarakat dan kerjasama kemitraan. Dan penghargaan khusus untuk SME Champion. WAPS Awards 2022 menerima 115 aplikasi dari 80 perusahaan dari berbagai sektor serta ukuran. Jadilah saksi dalam UN Women Indonesia WAPS Awards Ceremony 2022. Siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Kak, itulah tadi video kick off dari UN Women 2022 Indonesia WAPS Awards ya. Kalau kita lihat dari video tadi, kita bisa melihat bagaimana tempat kerja dan juga lingkungan kerja yang sensitif gender sangat penting. Kenapa kira-kira? Tentunya tadi ya, poin pertama dan paling utama untuk memberikan kesempatan yang sama, yang setara ya. Bagi laki-laki dan juga perempuan dalam mengembangkan potensi dan juga berpartisipasi dalam ekonomi. Itulah tadi tentunya tujuan utama kita dan visi utama kita. Dan tentunya sebelum kita memulai kerangkaian acara yang pertama, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang mungkin mau men-share momen keseruan kita, momen penghargaan ini pada hari ini di media sosial. Silakan boleh di-share dengan menggunakan hashtag WAPS Awards. Dan juga jangan lupa mention kami di at UN Women ID dan juga at UN Women Asia. Dan juga jangan lupa mention Instagram kami di at IBCWi, tentunya IBCWi Indonesia ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Miss Valerie Juliung, telah selaku UN Resident Coordinator. So, to Miss Valerie Juliung, the floor is yours. Good afternoon, everybody, and very warm greetings to all of you. Warm greetings to Her Excellency Iwiski Ayubintang Dharmawati, the Minister of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, the very well-named ministry, I have to say, for the occasion. Warm greetings as well to Thibaut Portevin, the Head of Corporation of EU Delegation, to Stephen Scott, Deputy Head of Mission, Australian Embassy. Of course, to Indra Gudawan, the Deputy Minister of the Ministry of Women Empowerment. Thank you for being here. To my dear colleague, Jamshet Kazi, representative of UN Women. This event is a UN Women event. And to all of you who are here with us this afternoon, thank you very much. And I have to say that I'm very happy that you are all joining in person. I would like to also greet Her Excellency, the Ambassador of Norway. Anyway, I'm very happy that you're all here today because really we are here in person. So it means that we can meet in person finally. And hopefully the worst part of COVID is behind us because the last ceremonies for the Women Empowerment Principal Award were done online. and there was an element of frustration of doing it online and not having the opportunity to have the warmth of a human contact. So I'm very happy for this occasion. But also because Women Empowerment, of course, is a very important issue and it is at the heart of gender equality because in any case, we cannot have gender equality if women don't have the control over their lives and if they are not given the opportunity to have their own activity and to make their own economic independence. So I must say it is a very essential approach. And with the WEP, as we call it, the Women Empowerment Principal Award, I must say this is the place really where the UN and the private sector come together, where they come together to say, yes, we can only achieve gender equality and women empowerment if we work together and in order to showcase good practices. There are many and we are happy for this. But also to encourage more businesses to also join this movement to empower women at all level. So as I was saying, the private sector has a very important role to play in this equation and this is an essential actor if we really want to achieve gender equality and women's empowerment. So thanks to the support of the Ministry of Women Empowerment and Child Protection and with the support, of course, of UN Women, we have seen many companies joining this movement. Many companies embracing really the approach of women's empowerment, of inclusion, diversity, and they have adopted for this reason the UN Global Compact and UN Women's Empowerment Principles. And as I said, these two elements combined have gotten a lot of good results. I mean, do you know that when it comes to Indonesia, this year we have a total of 162 CEOs who have joined the movement. So bravo and thank you. But it has been such an incredible increase because in 2019, just three years ago, there were 14. So we went from 14 to 162. So this is fantastic. But it is still... It is still too little because I'm sure we can do more. So thank you to the 162 who have done... who have taken that step. But please continue the advocacy so that we have many more in Indonesia. But this event tonight is actually an opportunity to really recognize the steps that have been taken by those CEOs, those companies to really advance gender equality and women empowerment. And we know that these companies have put in place programs and plans that do exactly this. And I must say, it's also a very good example of many actions that contributes to the achievement of the SDGs, the Sustainable Development Goals. And because beyond gender equality, we have the 16 other goals of the SDGs that are equally important. if we want to have a better world for everybody tomorrow. What is also interesting is that the companies that have joined these principles range from the small companies, SMEs, to the major state-owned enterprises. So the diversity also in the profile is very good and encouraging. So I want to tell you that we really admire your dedication, your commitment to gender equality and women empowerment. And also, we are very happy that you share with us the conviction that women empowerment, gender equality, it's part and parcel of the big agenda on human rights and that we need to achieve the full enjoyment of all rights for everybody. It means that you know also that gender and women empowerment and also human rights, they are very good for business. Indeed, because we know that when companies have in their functioning the gender equality principle, the empowerment of women, the diversity also in the inclusion, those companies have better results. and actually we have seen it at all levels, not only at the level of companies. Just talking about COVID, we know that the countries that are headed by women, president or prime ministers have also done better when it comes to the care of their people. So I must say that shows that there are good results and it's not me saying it. All the surveys and the studies that have been done, all the research have demonstrated that companies where gender equality and women empowerment principles are applied, they have better results. So I really want in advance already to congratulate all the winners of tonight. But I would like also to take this opportunity to thank those who have been so crucial in the organization of this event of today. And first and foremost, I would like to thank the European Union but also the Australian government through specially their investing in women initiative and also the Indonesia Business Coalition for Women Empowerment. We really needed your support to the three of you to achieve this event. And like every year, UN Women has worked very closely with an independent panel of experts in the scoring and the selection of the winners. And I'm sure that wasn't an easy feat because there were many, many good candidates. And since I'm the first one to speak, let me have the privilege to give the name of those very committed judges that we had with us. So the judges were Riza Rustam, Director of Finance of the Indonesia Stock Exchange. Of course, Indra Gunawan, the Acting Deputy of Public Participation of the Ministry of Women. Andy Yentriyani, the Chairperson of Komnas Perampuan. I don't know if Andy is here, but even if he's not here, she deserves an hour applaud. Then we have, of course, Ruth Kruger-Giverin, the Ambassador of Norway with us. Daisy Yanty Jacob as a youth representative. Daisy Yanty. There you are. And of course, my dear colleague, Michiko Miyamoto, who is the Country Director of ILO in Indonesia. But I don't think she's here tonight, but you're here in representation of Michiko. So many thanks to you all for your work as judges and for your dedication to that. So I really hope that these awards will be received by the winners tonight with a heart full of pride for what has achieved, but that also it will inspire many more companies to join this movement and to take the steps to really make sure that gender equality, women empowerment, is a reality in all the companies in Indonesia. And that through Concrete Action, we can achieve it. And actually, you know what? We know we will achieve gender equality one day in the world, but the sooner will be the better. So thank you very much to all of you. Thank you very much, Miss Valerie Jiu-Yong, for your opening remarks. That was such a warm welcome to everyone. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengundang Mr. Stephen Scott selaku Deputy Head of Mission of the Australian Embassy untuk naik atas panggung dan memberikan kata sambutannya kepada baik. Sebelumnya mungkin kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dengan Mr. Stephen Scott. So I would like to invite all the speakers. Kami ingin mengundang para pembicara. We would like to invite His Excellency Ruth Kruger-Giverin, Ibu Andi Yantriyan-I, Ibu Julia Lusiani, Bapak Indra Gunawan, dan Ibu Risa Rustam, serta Ibu Desianti Jacob untuk naik ke atas panggung. Dan we are going to have a photo session together first, sir. baik. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dengan para juri panel ya. Sudah siap di posisinya masing-masing? Are you ready? On my count? From three, two, one. Oke. Three, two, one. Thank you very much. Bapak Indra Ibu sekalian, kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. And to Mr. Stephen Scott, the stage is yours. I was a bit too keen there. Selamat sore. Semua pasata. Good afternoon. It's a real pleasure to be here today and again, as Valerie said, to do it in person I think is really nice that things are coming back across the world and especially in Indonesia and we're renewing acquaintances and meeting new people for the first time in person. Can I acknowledge Pak Indra Gunawan, Deputy Minister for Women's Empowerment and Child Protection, Kibo Potavan, Head of Cooperation for the European Union Mission to Indonesia and Bruno Darussalam, Miss Valerie Juliane, UN Resident Coordinator for Indonesia, and all the many other distinguished guests, presenters, judges, board members of Ibici Way and of course the many gender and workplace advocates that are here today as well. Your work's incredibly important as we try and spread that reach. I'm really pleased to represent the Australian Government. It's through our Investing in Women program that we recognise the achievements of business and organisations that are taking positive action for gender equality. I'll acknowledge Mark King and his team too who lead that work in the embassy. Thanks a lot, Mark. I'd also like to send my thanks to the hosts, the Indonesian Business Coalition for Women's Empowerment or Ibici Way for short and to you and women. Jamshid, thank you very much for your support in this too. Ibici Way is a key partner for us in supporting women's leadership and equal participation in the Indonesian economy. We're very proud of their contribution to women's economic empowerment and I'm very pleased to see so many of you here this afternoon. As it was said earlier, gender equality is a fundamental human right and while women represent half of the women's population, half of the world's population, half of the world's potential, gender inequality is pervasive. And it's when we look specifically at work-based participation that we see gender disparities in position and pay. The women's empowerment principles were established by the UN Global Compact and UN Women to address such issues and by providing guidance on promoting gender equality and women's empowerment in the workplace. The first of these principles deals with high-level corporate leadership and was, as mentioned earlier, seeing an increasing number of CEOs join this is really important. But I'd also note that there was a census on women in executive leadership teams recently conducted for Indonesia's top 200 publicly listed companies and I think the results are fairly telling. The census highlighted the under-representation of women in executive leadership roles. In fact, of the top 200 companies in Indonesia, only 15% of these roles were filled by women. I'd like to say the situation is much better in Australia but we also still have a very long way to go. Only two years ago we had 25% of Australia's top 200 businesses where women held executive leadership roles. So, it's a global problem. The Australian government is committed to advancing gender equality as a national priority including in addressing challenges like women's workforce participation and we know that took a big hit during COVID as well. There were unequal impacts and very gendered impacts of the pandemic across the world. I'd just like to highlight just some of the things we're trying to do quickly. The Australian treasurer, Jim Chalmers, who just handed down our Australian budget only a couple of weeks ago, in that there was an announcement of 4.7 billion Australian dollars, so a bit over 3 billion US dollars for an investment in early childhood care and education basically to support women's participation in the workforce because one of the big barriers is their caring responsibilities and we hope that by improving women's participation we'll see more women move into high-level corporate and leadership positions in the years ahead. Another of the women's empowerment principles is to treat all women and men fairly at work without discrimination. I'm actually the gender champion at our embassy and I know we do a lot of work in this respect there to make sure as an employer here and we have around 500 staff that we provide equal opportunities to everybody. In Australia there's a persistent gender pay gap. We know that women are currently earning 14% less than men and last week budget also included investments to help close this gender pay gap. So one example of what we're doing is we now are prohibiting pay secrecy clauses in contracts and establishing an expert panel on pay equity in Australia and a workplace tribunal within what we call our Fair Work Commission to look at these things. But it's also up to all of us to make changes needed to achieve workplace gender equality and to improve the economic empowerment of women. The Australian Government we're certainly seeking to make these changes in our workplaces and I mentioned what we're doing at our embassy here. and you know these women empowerment principles seek to guide these changes around the world. Tonight's awards celebrate the efforts of business in implementing these important principles towards women's economic empowerment. I would like to conclude by congratulating those that will be recognised tonight. Congratulate you for your commitment to workplace gender equality. Should all rightly be very proud of the role you're playing in leading the way for positive change. But we all know so much more needs to be done and we need to grow the movement and get many more people involved. I'd also urge those that are truly committed to workplace gender equality to continue this journey. Workplaces won't achieve full gender equality overnight but with the commitment and the right tools you can certainly make remarkable change and progress and see the benefits for your companies here in Indonesia and I think it was highlighted how much better companies that are approaching gender equality do in their overall performance. And on that note can I just say terima kasih dan semoga sukses. Thank you very much. Mr. Stephen Scott would you please to stay on the stage one more time because we are going to have a photo session together and I would like to invite all the speakers Miss Valerie Julio please join us on the stage. Ibu Maya Juwita from IBCUE and all the judges one more time would you please to come to the stage. Thank you. I would also like to invite Mr. Thibault Porteval to okay thank you very much for joining. Okay look at the camera on my count in three two one one more time three two one thank you very much ladies and gentlemen you can back to your seat and to Mr. Thibault Porteval please deliver your opening remarks good afternoon good afternoon good afternoon greetings from me as well on behalf of the ambassador to Indonesia Mr. Vincent Pickett who could not join this afternoon greetings in particular to Papa Gunawan deputy of the ministry of women's empowerment and child protection Valérie Julio UN resident coordinator in Indonesia Mr. Jamshed Kazi UN women representative to Indonesia Stephen Scott deputy head of mission of the Australian embassy Valérie Julio also introduced all the eminent judges who participated in the award greetings to all of you as well ambassador to Norway representative from KOMNAS HAM from the Indonesian Stock Exchange good afternoon the EU is proud of its efforts to promote gender equality and women empowerment in Europe and globally so it's really a pleasure to be here this afternoon for us in the EU women empowerment is a matter of equality and fundamental rights first of all it's one of our core values but as we are here today to celebrate commitments from businesses to women empowerment I also want to emphasize the importance of gender equality to innovation to competitiveness to the economy in business as well as politics and society as a whole we can only reach our full potential if we use all our talent and diversity the EU is actively promoting this vision at home notably with measures to ensure that women and men get equal opportunities at work Stephen you referred to challenges and initiatives in Australia I feel a bit we're in the same situation in Europe taking initiatives for example to address transparency in pay and to promote women in higher positions for example just two weeks ago the EU adopted a directive on gender balance on corporate boards in order to promote a more balanced gender representation on the boards of listed companies throughout the EU we have also taken several complementary initiatives over the last two years to integrate gender equality in the EU framework for corporate activities for example to ensure minimum wages for workers and on pay transparency for women and men these actions illustrate EU a force to promote gender equality at home in the EU and we're equally proud to support initiatives through our external action notably the Women Empowerment Principle Awards that we are celebrating today and which acknowledge champions of gender equality in the business world this is the third year of the program we are glad to see the private sector increased commitment in promoting gender equality in Indonesia this is particularly encouraging when we know that the COVID-19 pandemic had led to a setback in gender equality now is the time with the ongoing COVID-19 recovery context to provide new impetus for workers who are more closely together including with the private sector to support the achievement of the 2030 agenda including through gender equality the Women Empowerment Principle Awards are a legacy of the We Empower Asia program which has been supported by the EU and which has been implemented from 2019 to August this year we welcome the program impacts the initiative has led the way in building a business environment that encourages collaboration among stakeholders and businesses among of various sizes to promote gender equality and women empowerment although the program has ended we are confident that its legacy will continue and contribute to creating a more inclusive and equal business climate in Indonesia I would like to congratulate the 14 companies awarded today for their great efforts to support women empowerment in their business operations I look forward to learning more about the transformative actions that have taken to ensure gender inclusion and diversity for employees and suppliers and communities the video we saw at the beginning of the event was encouraging and again I'm looking forward to hearing more I also would like to express my appreciation to UN women for their action on women's economic empowerment and to thank the Indonesian Business Coalition for Women Empowerment for organizing this award ceremony last but not least I take the opportunity to thank the Ministry of Women and Child Empowerment and Child Protection with whom indeed we have close cooperation at the moment on gender issues to we empower but also through other initiatives for example to support the right of women migrant workers I wish you a successful ceremony and I thank you very much for your attention we thank you very much also for your opening remarks Mr. Thibault Portofong as the head of cooperation EU delegation to Indonesia and Brunei Darussalam thank you very much dan Bapak dan Ibu sekalian selanjutnya kita akan mendengarkan pidato kunci dari Ibu Bintang Puspa Yoga Ibu Menteri akan menyampaikan pidato dalam tayangan video berikut ini untuk itu mari sama-sama kita saksikan tayangan video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom um swastiastu namo budaya salam kebajikan tentunya salam sehat untuk kita semua yang saya hormati Mr. Jamsit M. Kasi UN Women Representative and Nation to ASEAN Her Excellency Vandy Williams PSN Australian Ambassador to Indonesia Ibu Maya Cuwita Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Employment IBCWE para juri participant dari perwakilan perusahaan dan UKM serta hadirin sekalian yang saya banggakan puji syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti acara penyerahan penghargaan WEB Award 2022 apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada penyelenggara yang telah menginisiasi kegiatan hari ini tentunya saya mengucapkan selamat kepada seluruh perusahaan yang mendapatkan penghargaan WEB Award 2022 para pemenang ini merupakan perusahaan dari berbagai sektor hal ini menunjukkan bahwa ekosistem bisnis semakin menyadari peran strategis dunia usaha dalam wujudkan cita-cita menuju masyarakat yang setara dan berkeadilan jener di Indonesia Bapak Ibu hadirin sekalian kepemimpinan dan partisipasi perempuan menjadi salah satu kunci penting yang dapat mengantarkan suatu negara untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan inklusif kepemimpinan perempuan disinyalir mampu meningkatkan ekonomi memperkuat ketahanan pangan dan membuka ruang bagi generasi kini dan nanti sedangkan partisipasi penuh dari perempuan disebut dapat membantu negara untuk mencapai potensi optimalnya dan melampaui tantangan abad 21 ini secara global Bapak Ibu sekalian kepemimpinan perempuan di dunia kerja memang terus mengalami peningkatan namun pilar ini dinilai masih rendah dan perlu perbaikan dari berbagai sisi partisipasi perempuan ususnya di bidang ekonomi juga belum optimal seiring dengan masih banyaknya kendala dan hambatan bagi perempuan di dunia kerja mulai dari beban ganda hingga kekerasan demikian juga pelecehan Bapak Ibu hadirin sekalian saat ini ketika dunia sedang berusaha pulih dari pandemi COVID-19 kami ingin kembali menegaskan pentingnya peran dan upaya sektor bisnis dalam mempromosikan kestaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk dengan mempertimbangkan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender di tempat kerja kesadaran untuk melakukan perubahan menuju dunia bisnis yang lebih inklusif dan responsif gender adalah bukan sebatas langkah yang benar tetapi juga merupakan smart move karena dampak perubahan ini tidak hanya memberikan keuntungan bisnis bagi entitas perusahaan saja tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara ibu bapak hadirin sekalian tahun 2022 ini Indonesia menjadi tuan rumah dalam KTTG 20 dimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Kementerian Penjuru dalam hal pembedayaan perempuan yang salah satunya menjadi bagian dari inisiatif G20 Empower melalui G20 Empower kami aktif mendorong keterwakilan perempuan di posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik guna mewujudkan keberagaman inklusivitas dan kekuatan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan salah satu upaya mewujudkan adalah meminta kesediaan para C-level perusahaan untuk menjadi advocate serta menjadi garda terdepan dalam melakukan promosi kepemimpinan perempuan dan pembangunan ekonomi melalui praktek baik yang dapat direplikasi baik di tingkat nasional maupun negara G20 dalam hal ini kami mengapresiasi partisipasi dari para advocate untuk memastikan isu kestaraan gender disuarakan dan disertakan ke dalam kesepakatan kesepakatan yang digagas dalam presidensi Indonesia di G20 sejalan dengan hal tersebut kami juga bangga melihat semakin banyak perusahaan yang berkomitmen menjadi penanda tanganan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan Bapak Ibu hadirin sekalian kestaraan gender tidak hanya sebagai hak dasar manusia memberikan peran yang luas kepada perempuan berarti berinvestasi untuk masa depan bangsa yang sejahtera oleh karenanya merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat berkumpul dengan para perusahaan yang mendapatkan penghargaan WEP Award 2022 saya berharap hadirnya ajang penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak perusahaan untuk memberikan sumbangsi bagi pemberdayaan perempuan di lingkungan bisnis dan di sepanjang rantai pasok mereka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya akan terus mendukung upaya-upaya tersebut karena sesuai dengan mandat serta arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo saya yakin dan percaya dengan semakin banyaknya perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan perempuan dalam sistem perusahaan maka kita bisa meningkatkan partisipasi perempuan di tempat kerja menutup kesenjangan upah mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan yang tidak kalah penting adalah memastikan agenda untuk mencapai kesetaraan gender dapat terwujud demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan perempuan berdaya anak terlindungi Indonesia maju wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Kejaya Terima kasih luar biasa sekali ya sambutan dari Ibu Bintang serta tentunya dari seluruh speakers pembicara kita yang tadi sudah menyampaikan kata sambutannya Bapak dan Ibu sekalian sekarang kita akan beralih ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi awarding UN Women 2022 Indonesia Web Award boleh tepuk tangannya dong ya tapi sebelumnya tentunya tidak bosan saya ingatkan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang hari ini bergabung baik secara langsung maupun yang bergabung secara online silahkan boleh sekali mau membagikan keseruan dan juga momen penghargaan kita pada hari ini di sosial media masing-masing jangan lupa untuk menggunakan hashtag websaward dan juga mention account kami di at UN Women ID UN Women Asia dan juga at IBCW nah tentunya seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kita akan segera memberikan pengumuman para pemenang dari masing-masing kategori kira-kira ada kategori apa saja yang pertama kategori pertama adalah leadership commitment kategori kedua adalah kategori gender inclusive workplace kategori ketiga yaitu kategori gender responsive marketplace kategori keempat adalah community engagement and partnership kategori kelima yaitu transparency and reporting dan yang terakhir kategori spesial di tahun ini yaitu SME champion nah sebelumnya tadi mungkin juga saya didik perkenalkan oleh Miss Valerie Juliong para dewan juri kita hari ini dan saya ingin memperkenalkan kembali ya para panel juri independen kita dari awarding ini mereka terdiri dari para profesional di sektor bisnis dan juga pembangunan yang memiliki pengalaman tentunya dalam isu pemberdayaan perempuan khususnya dalam sektor bisnis yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini yang pertama saya ingin memperkenalkan ada Miss Ruth Kruger-Giverin selaku ambassador designate of Norway to Indonesia halo ambassador Ruth Giverin lalu kita juga sudah kehadiran Ibu Andi Yentriani selaku ketua Komnas Perempuan Indonesia Ibu Andi selamat datang terima kasih banyak lalu kita juga ada dewan juri yaitu Ibu Michiko Miyamoto country director of ILO Indonesia and Timor Leste yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Julia Lusiani selaku senior program officer ILO Indonesia Ibu terima kasih ya Bulusi ya lalu kita juga kehadiran Bapak Indra Gunawan selaku PLT Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selamat datang selamat sore Pak dan disini juga kita sudah kehadiran ada Ibu Risa R. Rustam Direktur Keuangan dan juga SDM Indonesia Stock Exchange Ibu Risa terima kasih Ibu sudah hadir dan yang terakhir yang luar biasa juga ini ada Kakak Desi Anti Jacob selaku Komite Dewan Kerajinan Nasional NTT sebagai juri sekaligus juga perwakilan kaum muda Halo Kakak terima kasih ya Kak ya keren sekali kita langsung menuju ke kategori yang pertama siap-siap kategori pertama yaitu Leadership Commitment yang akan dibacakan oleh Bapak Indra Gunawan yang merupakan PLT Deputi Partisipasi Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada Pak Indra kami silakan Kategori pertama Leadership Commitment kategori ini mengapresiasi para pemimpin di perusahaan yang telah berperan penting dalam menetapkan komitmen perusahaan yang kuat termasuk kebijakan peraturan atau praktek progresif yang bertujuan untuk mempromosikan kestaran gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja tempat niaga dan masyarakat hal ini mencakup pemimpin perusahaan yang mengambil peran dan tanggung jawab khusus dalam mempromosikan kestaran gender di dalam perusahaan dan membuat komitmen publik atau menyampaikan pesan sensitif gender kepada publik baik terima kasih banyak Pak Indra mohon tetap berada di tempat dan menemani saya untuk memberikan pengumuman untuk para pemenang di kategori ini sekaligus nanti menyerahkan trofi langsung ya Pak ya sudah siap bapak dan ibu sekalian baik para pemenang untuk kategori leadership commitment UN Women 2022 Indonesia Web Awards adalah untuk second runner-up kami ucapkan selamat kepada Ahmad Hartanto Presiden Direktur DigiServe by Telkom Indonesia First runner-up FM Venusiana Air Director of Consumer Service PT Telkom Indonesia Persero TBK And the winner for Leadership Commitment Category goes to Ibu Emma Sri Martini Director of Finance PT Pertamina Persero Kami mengundang para pemenang untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima trofi ya Selamat tentunya kepada para penerima penghargaan Baik kami mohon kesediaannya kepada Bapak Indra Gunawan untuk dapat memberikan trofi yang pertama kepada Ahmad Hartanto Presiden Direktur DigiServe by Telkom Indonesia Selaku Second Runner-up dalam kategori Leadership Commitment UN Women 2022 Indonesia Webs Award Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk memberikan trofi kepada First Runner-up FM Venusiana Air Director of Consumer Service PT Telkom Indonesia Persero Persero TBK sebagai First Runner-up dan the winner for Leadership Commitment kategori goes to Ibu Emma Sri Martini Director of Finance PT Pertamina Persero Kami Kami persilakan selanjutnya untuk dapat melakukan sesi foto bersama Bapak Indra Gunawan mohon kesediaannya untuk berfoto bersama Sekali lagi Selamat kepada para pemenang untuk kategori yang pertama ini yaitu kategori Leadership Commitment dari UN Women 2022 Indonesia Webs Award Baik Terima kasih banyak kepada Pak Indra dan juga First Runner Up serta Second Runner Up kami persilakan untuk kembali ke tempat Ibu Emma silahkan Ibu Emma boleh speech kemenangannya tepuk tangannya dong Bapak Indra Ibu sekalian Alhamdulillah Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam sejahtera bagi kita semua tentunya kami apresiasi sekali UN Women Empowerment Principles yang sudah mengadakan apresiasi ini tentunya ini meng-encourage kita para women leaders untuk men-spread bagaimana Women Empowerment itu akan tetap berlaku di seluruh lingkungan kerja untuk ada afirmatif polisi dan program pertama-tama saya sampaikan terima kasih juga kepada Ibu Valerie Julian kemudian Ambassador Norway Ibu Ruth Kruger kemudian dari EU Delegation tadi Pak Pak Tibu I'm sorry if I pronounce incorrectly kemudian Pak Stephen Scott dari Australian Embassy kemudian dan tentunya dari IBCW Ibu Maya ini partner kita untuk terus motivating untuk bagaimana respectful workplace policy di Pertamina dilaksanakan dan tentunya para juri semua mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu dan tentunya para serikan di BUMN disini ada Kak Tina Kak Venus Kak Rini Kak Indira Kak 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 Semua Kak Caci ini semua yang membuat kita semua para woman leader saling memotivasi satu sama lain Bapak Ibu ini betul-betul penghargaan bagi saya pribadi khususnya dan tentunya ini bagi Pertamina ini bukan untuk saya tapi ini untuk trofi Pertamina jadi Kak Ira Kak Caci Kak Natalia ini semua untuk kita semua jadi barangkali sedikit memberikan inspirasi kalau boleh dan sharing bagaimana kita di Pertamina sangat komitif mengusung gender equality terbukti dengan kita sudah berhasil memperoleh ISD score kita di subindustri oil and gas kita ranking kedua Bapak Ibu jadi ini di di assess oleh international independent assessor sustainability dan kita berada di ranking kedua untuk international subindustri oil and gas integrated jadi ini betul-betul kita komitmen kita untuk gender equality tidak hanya untuk nice to have tapi kita sangat percaya bahwa gender equality betul-betul means business tapi it's becoming a key enabler for sustainable growth jadi para women leaders let's stand up let's speak up let's contribute to the nation and to the rest of the world thank you thank you semuanya makasih semua luar biasa sekali Ibu Emma terima kasih banyak ya Ibu Emma Srimartini keren sekali ya baik sekali lagi selamat tentunya kepada Ibu Emma dan tentunya Pertamina ya kita menuju ke kategori yang kedua kategori yang kedua yaitu kategori gender inclusive workplace dan kategori ini akan diperkenalkan oleh her excellency ambassador giverin ambassador designate of Norway to Indonesia so please welcome ambassador giverin so category two gender inclusive workplace this award recognises achievements that corporations have demonstrated in adopting relevant gender inclusive measures in the workplace this may include innovative approaches to equal recruitment support to provide flexible work arrangements addressing specific needs of female and male employees transformational initiatives to support family family responsibilities of male and female employees to address the unequal care burden accelerate accelerate actions to guarantee the safety and well-being of female and male employees accelerating progress towards equal pay and promote women's career development and leadership so her excellency please bear with me for a moment on a stage because we are going to announce it together beberapa ibu sekalian dan para pemenang dari Indonesia untuk kategori gender inclusive workplace UN Women 2022 Indonesia Webs Award adalah selamat kepada second runner up PT Merk TBK dengan inisiatif Indonesia Women in Leadership or I will untuk first runner up selamat kepada PT Bang Mandiri Persero TBK untuk inisiatif Condusive Work Environment and the winner for this category gender inclusive workplace goes to PT Amarta Mikro Vintech dengan inisiatif Career Has No Gender wow congratulations to all the winner selamat kami mengundang para pemenang untuk naik ke atas panggung dan menerima trophy from her excellency ambassador Griverin I would like to ask her excellency ambassador Griverin to hand over the second runner up trophy for PT Merck TBK with the inisiatif Indonesia Women in Leadership or I will next moving on to the first runner up trophy please deliver it to PT Bang Mandiri Persero TBK for their inisiatif Condusive Work Environment and then the winner trophy goes to PT Amarta Microfintech with their really great inisiatif Career Has No Gender Congratulations to all the winner Now let's take a photo opportunity together Silahkan kami mengundang untuk berfoto bersama dengan tentunya her excellency ambassador Griverin Oke On my count From 3 2 1 Sekali lagi ya 1 2 3 Selamat kepada para pemenang selanjutnya kami persilahkan untuk kembali Thank you very much your excellency ambassador Giverin You may back to your seat dan Bang Mandiri serta PT Merk kami persilahkan untuk kembali Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Arya Widianto selaku Chief of Risk and Sustainability dan juga selaku winner tentunya dalam kategori ini untuk menyampaikan speech kemenangannya tepuk tangannya boleh This trophy is so heavy so it looks like a Grammy award First of all thank you very much for UN Women and also IBCV for organizing such an important event and also I must say thank you to my team at Hamarta female leaders like Katrina Ica Rina that make this happen for us at Hamarta gender inclusive workplace is not only about empowering women but also it's about promoting gender intelligence among men male leaders and also male colleagues because we believe in a gender inclusive workplace like what we are doing at Hamarta it will motivate us more to serve and to dedicate ourselves to solve the gender gap in the society at the moment Amarta serve 1.3 million customers and 100% of them are women so I hope this award will inspire more private sectors to promote gender intelligence among their peers among their team members so that we could create a more equitable workplace where everybody can thrive and become the best persons of themselves thank you very much congratulations one more time to PT Amarta Mikro Fintech terima kasih banyak Bapak Arya untuk speech kemenangan baru dua kategori dan semangatnya luar biasa sekali semakin penasaran untuk kategori berikutnya penasaran ya baik kita menuju ke kategori yang ketiga yaitu kategori gender responsive marketplace kategori ini akan diperkenalkan langsung oleh Ibu Julia Lusiani selaku senior program officer ILO Indonesia mewakili Ibu juri Michiko Miyamoto ILO country director Indonesia and Timor Leste Ibu Lusi silahkan untuk kategori tiga gender responsive marketplace this category recognized corporation for embracing a gender lens throughout their value chains from sourcing to disposal this may include championing supplier diversity gender inclusive distribution and selling and gender responsive marketing and advertising it may include supporting women entrepreneurs through capacity and development or market access opportunity implementing progressive program and our policy to incentivize procurements from women-owned business or other gender responsive companies this category will also award actions and programs that promote gender equality and women empowerment in advertisement and other sales and marketing activities terima kasih Ibu Lucy dan tentunya mohon tetap bersama kami kita umumkan bersama-sama para pemenang untuk kategori ini dan bapak dan ibu sekalian pemenang dari Indonesia untuk kategori gender responsive marketplace UN women 2022 Indonesia Women Award adalah untuk second runner up congratulations to Tora Jamelo selanjutnya untuk first runner up selamat kepada PT Amarta Mikro Vintech dan untuk pemenang dalam kategori ini kategori Gender Responsive Marketplace goes to PT Aman Indonesia Sejahtera selamat kepada para pemenang kami mengundang perwakilan dari para pemenang untuk dapat naik ke atas panggung dan tentunya menerima trofi kepada Evolusi Mungan Bersiang-Sia untuk dapat memberikan trofi kepada para pemenang Inilah dia ketiga pemenang untuk kategori Gender Responsive Marketplace Kepada Ibu Ibu Lusi mohon dapat memberikan trofi pertama ke second runner up kita dari Tora Jamelo dengan inisiatif Ahana by Tora Jamelo Empowering Female Lead SMEs from Supply to Market dan trofi kedua first runner up untuk PT Amarta Mikrofintech dengan inisiatif Amarta Madani dan trofi pemenang atau juara kita kepada PT Aman Indonesia Sejahtera dengan inisiatif pemberdayaan Wira Usaha Perempuan Sahabat Aman dan CDV Development Program untuk agen Congratulations Selamat Silahkan untuk berfoto bersama dengan Ibu Lusi Oke kita hitung mundur 3 2 1 Sekali lagi boleh ya 3 2 1 Selamat dan kami persilahkan kepada Ibu Julia Lusiani dan perwakilan dari Tora Jamelo serta PT Amarta untuk kembali ke tempat silahkan kepada Ibu Ratih Rahmawati CEO dari PT Aman Indonesia Sejahtera untuk dapat memberikan winner's speech Baik Ibu Ratih Ibu Ratih Ramawati yang kebetulan tidak bisa hadir jadi merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berada disini untuk mewakili PT Aman Indonesia Sejahtera untuk menerima award ini jadi kami ini masih cukup muda ya bahkan kalau sebagai anak kami ini masih balita jadi kami baru berusia 1,5 tahun tapi Alhamdulillah sampai hari ini kami sudah memiliki lebih dari 1 juta pelanggan atau customer kita biasanya bilang ya dan kemudian juga kami customer kami semuanya 100% wanita seperti itu jadi memang kami khusus dan memfokuskan diri kepada melayani para pengusaha mikro wanita pengusaha mikro dan pengusaha kecil nah sementara itu dalam hal karyawan-karyawan kami itu 80% juga wanita seperti itu ya jadi ketika kita mau men-serve wanita tentu akan lebih bagus kalau yang menghadapi juga wanita dan kemudian juga dalam hal marketplace yang kami sediakan juga memang itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dari customer kami yaitu adalah para ibu atau para pengusaha kecil dan pengusaha mikro dan tentu sangat bangga kami PT Aman Indonesia Sejahtera hingga saat ini kebetulan ini sudah dua kali kami memenangkan award ini dan tentu award ini dimungkinkan karena dari customer-customer kami di seluruh Indonesia dimana mereka adalah perempuan-perempuan tangguh perempuan-perempuan yang ingin bisa membantu perekonomian keluarganya dan perempuan-perempuan yang tidak yang pantang menyerah dimana kami aman Indonesia ini menyediakan layanan finansial permodalan maupun juga yang non-finansial dimana kami memberikan akses kepada para ibu-ibu tersebut untuk dapat mengakses kepada market yang lebih luas dan juga untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan atau skill yang berkaitan dengan kebutuhan mereka sebagai untuk meningkatkan usahanya mereka dan hari ini mungkin bisa dilihat saya berdandan agak spesial karena tentu saya menghormati dan sangat appreciate terhadap UN Women Women Empowerment Award Ceremony tapi most of all kebaya dan kain saya ini adalah hasil karya dari customer customer kami jadi karena customer kami lah kami bisa berdiri disini jadi ibu-ibu sekalian para pengusaha mikro award ini saya persembahkan untuk ibu-ibu sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Ayu Tantri Sutopo betul sekali head of marketing branding and communication dari PT Aman Indonesia Sejahtera ya luar biasa terima kasih ibu rati oke sebelum kita melanjutkan ke kategori berikutnya tidak lupa tentunya tidak bosan-bosan saya ingatkan bagi bapak dan ibu sekalian yang mau sharing keseruannya mungkin momen penghargaan pada hari ini silahkan sebanyak-banyaknya di social medianya masing-masing dan jangan lupa gunakan hashtag websaward dan juga mention kami di at UN women ID at UN women Asia dan juga IBCW baik kita beralih ke kategori yang keempat yaitu kategori community engagement and partnership dan kategori ini akan diperkenalkan oleh ibu Andi Yantriyani selaku ketua Komnas Perempuan Indonesia kepada ibu Andi kami silakan selamat sore dan juga salam Indonesia yang bineka untuk ibu bapak rekan-rekan sekalian atas nama Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan dengan sangat gembira saya memperkenalkan kategori community engagement dan partnership yang tentunya sangat penting untuk menguatkan kepemimpinan perempuan sekaligus menghadirkan masyarakat yang bebas dari kekerasan termasuk kekerasan best gender terhadap perempuan kategori kategori community engagement dan partnership ini merupakan penghargaan yang diserahkan kepada perusahaan yang mempromosikan kestaraan gender melalui keterlibatan masyarakat dan kemitraan keterlibatan ini termasuk pengintegrasian kestaraan gender ke dalam strategi berkelanjutan program tanggung jawab sosial perusahaan dan terutama mendukung dan berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat organisasi internasional dan organisasi lainnya yang memiliki komitmen terhadap kestaraan gender di komunitasnya selain keterlibatan masyarakat kategori ini juga meninjau tindakan untuk mempromosikan aksi transformatif atau perubahan sistemik melalui kemitraan termasuk di dalamnya adalah perusahaan yang berpartisipasi di dalam advokasi atau platform multi-stakeholder untuk mempromosikan kestaraan gender misalnya saja aliansi tanpa stereotype atau unstereotype alliance asosiasi industri kamar dagang dan bursa saham bermitra dan bekerjasama untuk mempromosikan perubahan di industri bersama kelompok-kelompok perusahaan lain terima kasih banyak Ibu Andi atas penjabarannya mohon tetap bersama saya disini kita akan bersama-sama mengumumkan pemenang untuk kategori community engagement and partnership UN Women 2022 Indonesia WEBS Award pemenangnya adalah untuk second runner up PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK kita menuju ke first runner up selamat kepada PT Telkom Indonesia Persero TBK dan untuk juara atau winner dalam kategori ini selamat untuk Think Web kami mengundang kepada seluruh perwakilannya untuk dapat naik atas panggung dan menerima penghargaan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Andi selamat untuk para pemenang kategori community engagement and partnership pertama kami mohon kesediaannya kepada Ibu Andi untuk memberikan trofi juara ketiga atau second runner up kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero dengan inisiatifnya BRI peduli MSME Women Empowerment dan BRI peduli Women Communitri untuk first runner up diberikan kepada PT Telkom Indonesia Persero TBK dengan inisiatif pemberdayaan ekonomi kelompok wanita prasejahtera di Kampung Bantar Kambing Bogor dan juara pertama dalam kategori community engagement and partnership goes to berat sekali ya Think Web dengan inisiatif Think Women Perempuan Maju Digital Selamat hati-hati ya pialanya berat terima kasih kepada Ibu Andi dan perwakilan dari para pemenang kita menuju ke sesi foto bersama 3 2 1 sekali lagi boleh ya 3 2 1 terima kasih kepada para pemenang dan juga Ibu Andi kami persilahkan kembali ke tempatnya dan perwakilan dari Think Web untuk Bapak Ramya Pracna kami persilahkan untuk memberikan winner speechnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Herobil Alamin terima kasih kepada UN Women dan Indonesia Business Coalition for Women's Empowerment kami merasa terhormat menerima penghargaan ini terima kasih untuk Ibu Mama istri saya bisnis partners adik dan kakak-kakak dan para perempuan lain yang menjadi inspirasi memberikan kesempatan dan mengajarkan saya dan laki-laki lainnya untuk menjadi tahu dan paham mengenai dunia perempuan untuk kami di Think Web perusahaan bergerak di bidang teknologi keberagaman perempuan adalah kunci digital ekonomi Indonesia sangat rapuh sedangkan potensinya besar sekali industri digital Indonesia butuh lebih banyak pekerja dan menurut saya kunci utamanya pada perempuan yang berdaya pada ibu yang mendorong anak perempuannya untuk bergabung di industri digital pada ibu yang terbuka diskusi untuk mengenai game dengan anaknya pada perempuan yang belanja dan berjualan di online pada perempuan yang tidak melebelkan dirinya Gaptek pada kita semua yang mampu memisahkan berita hoax dan fakta pemberdayaan dan berkesadaran menjadi alasan dan cara kami dalam memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan di dunia digital karena ini adalah bagian dari bisnis sustainability kami sekali lagi terima kasih untuk semuanya saat perempuan berdaya kita semua punya daya terima kasih terima kasih selaku direktur keuangan dan SDM Indonesia Stock Exchange kepada ibu Risa waktu dan tempat kami silakan they asked me to stand on the pedestal otherwise you won't be able to see me oke this category number five transparency and reporting kategori ini mengapresiasi komitmen perusahaan terhadap transparansi dan integrasi data gender ke dalam laporan perusahaan dan berupaya mengukur menganalisis dan melaporkan kinerja kebijakan dan praktik bisnis responsif gender yang mereka laksanakan di seluruh rantai nilai bisnis kategori ini ditujukan untuk perusahaan dan organisasi yang memiliki kerangka akutabilitas dan telah menetapkan target serta secara konsisten melaporkan dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai indikator gender seperti di dalam rekrutmen dan retensi partisipasi perempuan dalam manajemen kategori ini juga menilai upaya perusahaan yang melakukan audit dan analisis terkait isu gender seperti kesenjangan upah gender pada saat bersamaan kategori ini juga ditujukan kepada perusahaan yang berkomitmen untuk meningkatkan jumlah indikator gender yang mereka laporkan kepada publik setiap tahun terima kasih Ibu Risa sudah menjabarkan kategori kita yang kelima yaitu Transparency and Reporting mohon kesediaan untuk tetap bersama saya karena kita akan mengumumkan bersama inilah dia pemenang dari Indonesia untuk kategori Transparency and Reporting UN Women 2022 Indonesia Web Award 2022 adalah First round it up selamat kepada PT Pan Brothers TBK dengan inisiatif laporan kemanusiaan mendorong keberlanjutan dan winner for Transparency and Reporting kategori goes to Evermos dengan inisiatif Accountable and Transparent Reporting for Women for Women Empowerment based on IFC PS GRI and WEBS GGAT atau Women Impact Report kami mengundang kepada seluruh perwakilan dari pemenang untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima penghargaan kami mohon kesediaannya kepada Ibu Risa Ibu Risa silahkan untuk dapat memberikan penghargaan yang pertama untuk first runner up kita dari PT Pan Brothers TBK inisiatif yang luar biasa yaitu laporan kemanusiaan mendorong keberlanjutan dan selanjutnya trofi hati-hati Ibu berat katanya trofi winner kita untuk Evermos dengan inisiatif Accountable and Transparent Reporting for Women Empowerment based on IFC PS GRI and WEBS GGAT atau Women Impact Report kami mengundang untuk berfoto bersama sudah siap 3 2 1 sekali lagi boleh ya 3 2 1 terima kasih selanjutnya kami perselahkan kepada Ibu Risa untuk kembali ke tempat dan perwakilan dari Pan Brothers selanjutnya kami mengundang Bapak Iqbal Muslimin selaku co-founder dan juga Chief of Sustainability Evermos untuk dapat memberikan winner speechnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa mewakili Evermos di awarding ini terutama award ini saya persembahkan untuk tim kita ini kan kita hubungannya sama reporting jadi memang timnya itu yang fokus ke reporting ke transparansi itu sangat luar biasa disini ada Mbak Prasanti juga yang nge-spearhead tim women empowerment kita jadi mungkin kalau ngomongin reporting ini juga kita tidak akan bisa sejauh ini kalau memang gak ada dari attempt dari teman-teman di webs atau yang memang bikin framework GGAT ini juga ini juga sangat terima kasih sekali untuk teman-teman di UN Women yang menuntun kita jadi kalau kita mungkin usianya juga masih sangat bayi ya Evermos itu kita baru 4 tahun ini baru menginjak 4 tahun di bulan ini jadi kita dituntun banget untuk gimana caranya reporting on gender reporting on ekosistem kita dari dalam maupun dari luar itu tuh benar-benar bisa lebih nyata lebih transparan dan bisa lebih benar-benar tersampaikan ke publik itu seperti apa itu sangat terbantu banget dengan adanya GGAT jadi mungkin Evermos itu kita sekarang memang membedayakan lebih dari 500 ribu reseller teman-teman reseller yang mereka bisa jualan dari seluruh Indonesia dari situ 70 persennya perempuan ibu rumah tangga yang memang mereka jago perjualan nah dari situ kan gimana caranya memberdayakan mereka kalau memang dari internal kita juga belum siap makanya si reporting transparansi ini tuh sangat membantu kita untuk mempersiapkan internal team jadi komitmen kita dan kita percaya kalau women and perform itu datangnya dari dalam nanti keluar dari dalam internal kita terus kemudian ke komunitas kita ekosistem kita reseller kita UKM-UKM kita dan semua stakeholder-stakeholder yang memang ada di seluruh rantai nilai kita jadi ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi untuk sesama UKM sesama perusahaan-perusahaan kecil sesama entrepreneur gimana caranya reporting dan transparansi inilah bisa membawa kita lebih konkret ke gender equality dan women empowerment jadi reporting ini adalah kunci gimana caranya kita bisa menyukseskan gender equality dan women empowerment dari dalam ke seluruh Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh evermos terima kasih Bapak Iqbal atas winner speechnya ya dan selamat kepada evermos untuk penghargaannya ya baik selanjutnya kita akan menuju ke kategori terakhir yaitu special mention untuk SME champions luar biasa sekali kita menuju ke kategori yang terakhir dan kategori ini akan diperkenalkan oleh kakak Desyanti Carlina Jacob selaku komite Dewan Kerajinan Nasional NTT dan selaku perwakilan kaum muda kakak Desyanti silahkan selamat sore Bapak Ibu saya hormati saya atas nama Kafein dan Dekra Nasda Provinsi NTT akan membacakan kategori ke enam Small Medium Enterprise Champion Web Awards Asia Pacific 2022 memberikan apresiasi khusus terhadap kontribusi usaha kecil dan menengah atas upaya mereka dalam mendorong keseteraan gender pemberdayaan perempuan dan inklusi sosial termasuk di dalam konteks krisis dan pemulihan akibat dari pandemi saat ini UN Women menyadari bahwa UKM adalah salah satu penggerak ekonomi di Indonesia yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto terlebih lagi banyak perempuan di Indonesia bekerja maupun mendirikan dan memimpin perusahaan kecil dan menengah yang masuk ke dalam kategori UKM maka dari itu tahun ini WEBS Awards memberikan penghargaan khusus untuk para UKM atau Small Medium Enterprise Champion yang tersaring melalui seluruh kategori yang ada atas inisiatif mereka dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dan inklusi sosial di Indonesia terima kasih Kakak Desyanti atas penjabarannya siap-siap karena kita akan bersama-sama mendengarkan langsung ya pengumuman kira-kira siapa special mention untuk SME Champions kita hari ini dan SME Champions dari UN Women Indonesia 2022 WEBS Awards GOES TO SME Champions Tiffany Viharja Founder of Our Home Indonesia Congratulations SME Champions yang kedua Congratulations to Tora Jamelo dan SME Champions yang ketiga Congratulations to PT SME Champions SRC Indonesia 9 Luar biasa kami mengundang para special mention kita ya para SME Champions kita untuk dapat naik ke atas panggung dan menerima award yang akan diberikan oleh Kakak Desyanti kepada para SME Champions kita dan menerima congratulations to all the SME Champions baik baik pertama mohon memberikan SME Champions ke PT SRC Indonesia 9 dengan kategori gender inclusive workplace selamat selamat kategori gender gender responsif marketplace kategori dan yang terakhir mohon diberikan kepada SME Champions kita yang ketiga yaitu Tiffany Miharja selaku founder dari Our Home Indonesia dengan kategori Youth Leadership congratulations to all the SME Champions sekarang kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan Kakak Desyanti boleh berfoto bersama dan kepada seluruh pemenang mohon bersiap-siap disiapkan pula trofinya kita akan berfoto bersama kita akan berfoto bersama dan naik atas panggung dengan membawa trofinya masing-masing ya oke congratulations dan kami persilahkan perwakilan dari Our Home dan juga Toraja Mello untuk kembali ke tempatnya Kakak Desy juga terima kasih banyak dan kita akan mendengarkan winner's speech dari PT SRC Indonesia Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih kepada UN Women kepada IBC dan juga kepada Dewan Juri penghargaan ini tentunya akan menambah semangat kami untuk terus berusaha membangun lingkungan kerja yang inklusif PT SRC Indonesia adalah anak perusahaan dari PT HM Sampurna TBK kami berkomitmen tinggi untuk mendukung keberagaman kesetaraan dan juga inklusivitas kami percaya bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama dan berhak untuk diperlakukan secara adil hal ini juga tertermin dari berbagai inisiatif dan kebijakan yang kami jalankan di perusahaan kami salah satunya adalah kolaborasi kami dengan IBCW dalam melakukan gender equality assessment result and strategy assessment sejak tahun 2020 tidak hanya di lingkungan internal perusahaan tapi kami juga melalui program Sampurna Retail Community atau yang lebih sering dikenal dengan nama SRC kami melakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan kepada para pemilik toko kelontong untuk mengembangkan usaha mereka saat ini sudah ada lebih dari 200 ribu toko kelontong yang tergabung dalam jaringan SRC dan tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia dan yang menarik lagi adalah 57% dari mereka adalah perempuan dan sebagian besar dari mereka merupakan tulang punggung keluarga ini juga sejalan dengan komitmen kami untuk terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan perekonomian saya mempersembahkan penghargaan ini untuk semua karyawan SRC IS untuk semua SRC yang ada di Indonesia dan semoga melalui penghargaan ini mari kita bersama-sama saling menginspirasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama membawa dampak yang positif bagi karyawan bagi masyarakat dan bagi Indonesia terima kasih PT SRC Indonesia 9 mohon kesediaannya untuk tetap di atas panggung Ibu kita mengundang seluruh pemenang untuk semua kategori untuk bergabung naik ke atas panggung kita berfoto bersama dan boleh dibawa trofinya untuk tentunya kita abadikan momen ini bersama silahkan kepada para pemenang sudah siap kepada para tamu undangan jangan kemana-mana karena rangkaian kita belum selesai jadi kami mengundang seluruh pemenang untuk berfoto bersama silahkan selamat menikmati baik sudah siap semua kita berfoto bersama dalam hitungan mundur oke sudah siap oke boleh kita gaya formal terlebih dahulu ya mukanya yang sumringah karena udah pegang trofi 3 2 1 boleh lebih senyumnya lebih ceria lagi 3 2 1 gaya bebas boleh dipamerkan trofinya 3 2 1 luar biasa jangan kemana-mana dulu kami mengundang para dewan juri dan juga speakers untuk dapat bergabung dengan para pemenang kita oke silahkan kepada seluruh dewan juri kami juga mengundang Ibu Maya Her Excellency lalu para speakers yang juga sudah hadir ya untuk bergabung dan tentunya sama-sama merasakan kebahagiaan ya dari para penerima penghargaan kita oke sudah siap oke kita perfoto bersama masih gaya formal boleh ya 3 2 1 masih gaya gaya formal lagi senyumnya boleh lebih sumir 3 2 1 boleh gaya bebas sekarang dipamerin lagi trofinya boleh dong 3 2 1 tepuk tangannya semuanya dong untuk para penerima penghargaan kita kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing tentunya kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan kami mohon kesediaannya kepada Ibu Maya untuk dapat menyampaikan closing speechnya Ibu Maya Juwita selaku direktur eksekutif dari Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW terima kasih selamat sekarang sudah agak malam ya Bapak dan Ibu sekalian Pak Indra Gunawan terima kasih sudah berada disini bersama kita kemudian Jamset the partner of IBCW as a UN woman representative and liaison to ASEAN and Madam Ambassador thank you for staying with us dan rekan-rekan sekalian ini mulai terasa seperti gatheringnya IBCW karena kayaknya dari tadi ketemunya sama teman-teman dan partner-partner IBCW dan membernya ya ya buat saya adalah yang terhormat para juri web support dan para tamu undangan pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada pemenang UN Women Wives Award 2022 Indonesia khususnya kepada perusahaan yang menjadi anggota IBCW kami sangat bangga telah menjadi bagian dari perjalanan kesetaraan gender di tempat kerja Bapak Ibu sekalian dari Pertamina Kak Ema selamat ya Pak Ahmad dari DigiServe kemudian dari Tora Jamelo dari SRC Pan Brothers siapa lagi ya ada yang ketinggal enggak? oh Amarta ya ampun maaf ya Mas Arya selamat ya semuanya selama dekade terakhir bisnis case untuk kesetaraan gender telah berkembang dan menjadi rujukan bagi perusahaan untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja namun hambatan sosial ekonomi dan budaya masih menjadi penghalang bagi perempuan untuk berdaya secara ekonomi Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW dan UN Women memiliki misi yang serupa untuk memberdayakan perempuan secara ekonomi kami mendorong para perusahaan untuk berkomitmen dalam mendukung kemajuan perempuan dalam perusahaan melalui kebijakan-kebijakan yang dimiliki untuk itu IBCW mendukung UN Women untuk menggelar Web Award 2022 sebagai upaya dalam mendorong perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan kesetaraan gender dan menerapkan praktik pemberdayaan perempuan di ranah bisnis guna meningkatkan kualitas pemberdayaan yang telah dilakukan semoga di tahun-tahun ke depan semakin banyak perusahaan yang menerapkan praktik-praktik baik kesetaraan gender di tempat kerja dan semoga akan semakin banyak lagi perusahaan yang berpartisipasi dalam acara penting ini terakhir saya mewakili IBCW dan seluruh board member IBCW yang hadir di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UN Women Indonesia yang telah mempercayakan kerjasama ini kepada kami pemerintah Australia melalui program Investing in Women serta seluruh pendukung acara ini sebagai disclaimer para perusahaan yang menang jadi menang bukan karena membernya IBCW tapi memang betul-betul melaksanakan program-program kesetaraan gendernya terima kasih Bapak dan Ibu sekalian selamat malam terima kasih Ibu Maya luar biasa sekali ya terima kasih atas closing remarksnya Ibu Maya Juwita selaku direktur eksekutif dari Indonesia Business Coalition for Women Empowerment atau IBCW baik Bapak dan Ibu sekalian tentunya semoga penghargaan-penghargaan tadi ya dapat memberikan motivasi bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk lebih giat lagi menyuarakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik di tempat kerja tempat usaha dan juga komunitas boleh terakhir tepuk tangan yang semangat untuk kita semua tidak terasa Bapak dan Ibu sekalian kita sudah sampai di penghujung acara saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta thank you very much for your presence for your kind attention and for your participation dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara Indonesia Awarding Ceremony UN Women Indonesia 2022 Webs Award dan kami juga berterima kasih kepada dukungan dari seluruh pihak yang telah mendukung secara penuh pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia termasuk dukungan dari Uni Eropa untuk menginisiasi program Webs Awards ini dan dari pemerintah Australia melalui Investing in Women and IBCW serta tentunya komitmen dari sektor bisnis dan pembangunan yang telah mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di tempat kerja tempat usaha dan juga komunitas terima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang luar biasa dari meja sana sampai meja sana terima kasih banyak Dewan Juri lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada para speakers yang luar biasa Ibu Maya terima kasih dan juga tentunya kami berharap semoga kita dapat bertemu lagi di tahun-tahun mendatang pada kegiatan yang sama dan tentunya dengan partisipasi yang lebih banyak lagi lebih luar biasa lagi dan lebih berdampak lagi bagi kesetaraan gender di Indonesia saya Rani Raj selaku MC pada hari ini mewakili seluruh tim yang bertugas panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Nani Ibu sekalian terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Nani Ibu sekalian yang bergabung secara online akhir kata selamat sore salam sejahtera untuk kita semua salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati